Intro Baiklah adik-adik, disini kakak akan menjelaskan tentang pecahan campuran Disini penjumulan sama pengurangan Ada yang masih bingung tentang pecahan campuran Jadi saya bahas lagi Yang pertama, kalau penyebutnya sama Untuk penjumulan Misalkan angkanya itu 3 x 4 ditambah 2 x 3 x 4 Begini, ini penyebutnya sama Caranya bagaimana Kita jadikan pecahan biasa dulu 3 x 4 itu 12 Jadi disini 3 x 4 Kemudian baru kita tambahkan 1 Pernya per 4 3 x 4 plus 1 Kemudian kita tambahkan yang sebelah sini 2 x 4 Ditambah 3 Pernya per 4 Begini Jadi ini kali yang bawah Ditambah yang atas Ini kali yang bawah Tambah yang atas 3 x 4 Hasilnya berapa? Tambah 1 2 x 4 hasilnya berapa? Tambah 3 12 x 1 x 4 is ooo 12 x 3 is ooo 23 x 1 boreh 8 & 3 is ooo 11 Ini langsung kita jumlahkan 13 x 11 itu 24 x 4 Hasilnya adalah 24 bagi 4 itu pas Kebetulan ya Hasilnya adalah 6 ini adalah yang penjumlahan bagaimana kalau yang pengurangan pengurangan berarti saya membuat lagi disini untuk yang pengurangan kalau penyebutnya sama ya misalkan 6 3 per 5 dikurangi 2 per 5 langkahnya sama kita jadikan pecahan biasa dulu 6 x 5 sama kayak itu ya 6 x 5 ditambah 3 dibagi 5 dikurangi 2 x 5 ditambah 1 dibagi 5 ini kali ini tambah atas ini kali ini tambah atas 6 x 5 itu 30 ditambah 3 33 per 5 dikurangi 2 x 5 itu 10 tambah 1 11 per 5 begini ini ya kecil karena tempatnya ya cuma poinnya itu seperti itu dikali 2 x 5 ini ditambah 1 33 dikurangi 11 itu 22 per 5 22 dibagi 5 itu dapat 4 sisanya 2 per 5 ini adalah yang penyebutnya sama kalau penyebutnya beda bagaimana ya langkahnya sama langkah yang digunakan saya hapus yang sebelah sini kalau penyebutnya atau yang bawah itu beda bagaimana ini juga saya hapus nanti bisa di pause videonya kalau misalkan kurang paham saya bagi 2 wilayah ini yang penjumlahan nanti yang sini pengurangan misalkan penyebutnya beda misalkan 8 2 per 5 ditambah 4 7 per 10 begini yang pertama kita itu dulu ya kita apa namanya jadikan pecahan biasa dulu 8 kali 5 ditambah 2 yang atas dibagi 5 begini ditambah 4 kali 10 ditambah yang atas 7 per 10 8 kali 5 tambah 2 4 kali 10 tambah 7 8 kali 5 itu 40 tambah 2 42 per 5 begini 4 kali 10 itu 40 tambah 7 40 7 per 10 karena penyebutnya belum sama maka kita buat KPKnya KPK dari 5 dan 10 itu adalah 10 begini ini KPKnya 10 berarti 10 bagi 5 itu dapat 2 2 kali 42 itu 84 begini 10 bagi 10 dapat 1 berarti ini tetap 47 ini 84 dari mana dari ini 10 bagi 5 itu 2 2 dikalikan 42 84 begitu 84 ditambah 47 4 tambah 7 itu 11 91 dapat ditambah 4 itu 12 tambah 1 13 131 apa namanya per 10 kalau dibagi 10 berarti ketemunya adalah 13 sisanya itu 1 per 10 ini 13 1 per 10 ini kemudian yang pengurangan pengurangan dari pecahan campuran misalkan misalkan gini 3 per 5 dikurangi 1 9 per 10 begini atau bilangannya saya buat beda ya ini 5 sama 10 ini tak buat beda 1 per 4 begini ini misalkan kita buat 3 aja berarti 2 per 3 begini sama kita buat pecahan biasa dulu 3 kali 4 kemudian ditambah 1 yang atas 3 kali 4 belum tak tulis ya 3 kali 4 plus 1 begini pernya per 4 yang sebelah yang sebelah sini 1 kali 3 plus 2 pernya per 3 3 kali 4 itu 12 tambah 1 13 ini per 4 tetap 1 kali 3 itu 3 ditambah 2 per itu 5 per 3 nah kita kurangi karena ini beda kita buat KPK nya dulu KPK dari 4 sama 3 itu 12 berarti ini per 12 gitu untuk matari KPK sama FIB silahkan dilihat di video saya yang lain 12 bagi 4 itu 3 3 kali 13 39 begini 12 bagi 3 itu 4 4 kali 5 20 39 kurangi 20 itu adalah 19 19 per 12 19 bagi 12 itu 1 sisanya adalah 7 per 12 1 7 per 12 untuk bagaimana cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ini juga ada di video saya yang lain terima kasih untuk video pecahan campurannya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati